Intro Sahabat Statistik, tadi kita sudah mempersiapkan semua aplikasinya, tapi ada yang perlu disiapkan lagi. Nah, apa sih itu? Yuk cek video berikut ini. Sebelum kita turun ke lapangan, pastikan kita telah mengetahui lokasi sampel subsegmen terpilih berdasarkan informasi dari daftar sub-DS. Cek koordinatnya melalui Google Map. Kita juga wajib memeriksa kelengkapan alat ubinan yang akan digunakan sebelum berangkat pengukuran ubinan. Setelah tempat sampel subsegmen terpilih dan peralatan lengkap, kita menuju ke titik sampel ubinan. Sampai dengan lokasi subsegmen terpilih ubinan, kita menentukan petak mana yang akan dilakukan pengukuran. Petak terpilih diutamakan adalah petak yang dilakukan pengelmatan kasir tanaman KSA setiap bulannya. Jika petak amaton KSA tersebut telah dipanen, maka petak dapat diganti dengan petak lain yang berada di dalam subsegmen terpilih. Yang harus diperhatikan dalam penentuan petak pengganti antara lain, melihat karakteristik tanaman petak pengganti harus sama dengan petak utama. Tentukan titik pangkal sumbu petak terpilih. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk petak terpilih. Setelah petak terpilih ditentukan, kita melakukan foto terhadap petak terpilih tersebut dengan menggunakan aplikasi ubinan Kepi. Jika petak terpilih beraturan, maka pangkal sumbu petak adalah pojok petak yang berada di arah barat daya. Jika petak terpilih tidak beraturan, maka pangkal sumbu petak adalah memilih pojok petak yang berada di arah barat daya sebagai pangkal sumbu. Lakukan pengukuran panjang sisi petak utara selatan dan barat timur. Mulai melangkah dari titik pangkal sumbu petak ke arah utara selatan. dan mencatat jumlah langkahnya. Selanjutnya, melangkah dari titik pangkal sumbu petak ke arah barat timur dan juga mencatat jumlah langkah. Setelah memperoleh panjang sisi petak utara selatan dan barat timur sisi petak, masukkan jumlah langkah ke dalam aplikasi ubinan Kepi sesuai dengan rinciannya untuk mendapatkan titik pangkal ubinan. Setelah mendapatkan posisi titik pangkal ubinan, cek dan lihat terlebih dahulu apakah plot ubinan masih masuk ke dalam petak atau subsegmen terpilih. Jika plot ubinan terpilih ternyata sebagian atau seluruhnya keluar dari subsegmen terpilih, maka hitung kembali titik pangkal ubinan menggunakan aplikasi ubinan Kepi. Setelah pangkal ubinan didapat, selanjutnya menuju ke titik pangkal ubinan dan mulai melaksanakan pengukuran ubinan dengan memasang alat ubinan. Urutan SOP pemasangan alat ubinan adalah sebagai berikut. 1. Mengeluarkan alat ubinan yang terdiri dari 4 buah batang penyiku 4 buah batang pipa bagian ujung A 8 buah batang bagian tengah B dan C 4 buah batang bagian pangkal D dan 4 buah pasak Sebelum memasang alat ubinan, lihat pola tanam tanaman pagi apakah pola tanam jajar legowo atau tidak. Jika pola tanam adalah metode jajar legowo dan posisi titik pangkal ubinan terpilih terkena di tengah tanaman pagi, maka titik pangkal ubinan harus digeser letaknya pada posisi tengah set ubinan dan di tengah jangrak tanam. Apabila tidak sistem tanam jajar legowo, titik pangkal ubinan sesuai dengan titik hasil penarikan angka random. Selanjutnya memasang batang penyiku pertama pada titik pangkal ubinan dengan batang penyiku yang panjang mengarah ke utara dan batang penyiku yang pendek mengarah ke timur. Lakukan penguncian dengan pasak yang telah disediakan agar posisi penyiku tidak berubah, posisi petugas menghadap utara. Selanjutnya, masukkan batang ujung A1 ke dalam batang penyiku dengan ujung runcing dimasukkan terlebih dahulu secara tegak lurus ke arah utara. Dilanjutkan dengan menyambung batang ujung A1 dengan batang tengah B1. Setelah itu, penyambungan antar pipa dengan cara mengunci di ujung bawah pipa A1 dengan ujung atas pipa B1. Kemudian, lakukan penyambungan batang tengah C1 dengan batang tengah B1. Diikuti dengan batang pangkal D1 dan melakukan penguncian ujung bawah pipa D1 dengan pipa Siku. Setelah itu, lakukan penguncian penyiku dengan pasak agar posisi titik pangkal Ubinan tidak berubah. Setelah satu sisi rangkaian alat Ubinan terpasang, ketugas melangkah menuju ujung atas batang alat Ubinan yang telah terpasang sambil memisahkan rumpun di luar plot Ubinan atau sebelah kiri sisi alat Ubinan yang telah terpasang dengan cara merebahkan keluar. Langkah berikutnya, searah jarum jam, pasang batang penyiku kedua dengan memasukkan bagian pendek pipa Siku ke ujung batang ujung A1, pastikan sampai mentok, dan pasang pasak pada batang penyiku kedua. Masukkan batang bagian ujung A2 ke dalam, pada batang panjang batang penyiku kedua secara tegak lurus ke arah timur, dilanjutkan menyambung batang A2 dengan batang bagian tengah B2, diikuti batang tengah C2 dan batang pangkal D2, dan seterusnya sesuai langkah pemasangan alat pertama. lakukan langkah tersebut sampai dengan alat Ubinan membentuk bujur sangkar. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan alat Ubinan sisi ketiga adalah, arah petugas menghadap ke selatan, sedangkan pemasangan alat Ubinan sisi keempat, petugas menghadap ke barat. Pastikan pemasangan tegak lurus dan pemasangan pasak kuat, sehingga plot Ubinan berbentuk bujur sangkar ukuran 2,5 meter x 2,5 meter. Setelah pemasangan Ubinan selesai, petugas melaksanakan panen dengan memotong seluruh rumpun yang ada di dalam petak Ubinan. Pastikan seluruh rumpun padi yang terpanen adalah hanya rumpun yang ada di dalam plot Ubinan. Untuk rumpun yang terbagi dua karena terbelah oleh alat Ubinan, maka yang dipotong atau dipanen hanya sebagian rumpun yang terdapat di dalam alat Ubinan saja, sedangkan yang di luar plot Ubinan tidak ikut dipanen. Setelah rumpun dalam petak Ubinan dipotong, lakukan foto pada plot Ubinan dengan kondisi rumpun yang sudah dipotong dengan menggunakan aplikasi Ubinan Kepi. Kemudian, lakukan penghitungan jumlah rumpun yang ada di dalam alat Ubinan. Untuk rumpun yang terbelah alat Ubinan, maka penghitungannya adalah jumlahkan seluruh rumpun yang terbagi dua oleh alat Ubinan, kemudian dibagi dua. Hasil penghitungan ditambahkan dengan jumlah penghitungan rumpun yang tidak terbelah. Hasil penghitungan rumpun yang terpotong dimasukkan ke dalam aplikasi Ubinan Kepi. Setelah proses penghitungan jumlah rumpun yang dipotong, petugas baru diperkenankan untuk melakukan pelepasan alat Ubinan. Kemudian, cek lengkapan alat Ubinan dan masukkan ke dalam tempatnya. Tahap berikutnya, yaitu lakukan perontokan terhadap hasil Ubinan. Pastikan perontokan di atas alas dan tidak banyak yang hilang atau terbuang. Setelah proses perontokan selesai, bersihkan hasil perontokan dari malai-malai atau kotoran yang masih tercampur dalam hasil perontokan sehingga mendapatkan gabah kering panen yang bersih. Persiapkan alat penimbangan. Pastikan timbangan setimbang dan pada posisi rata. Terima kasih telah menonton! Cek alat timbangan Untuk timbangan digital, pastikan digital angka pada nilai 0,00 dengan satuan kilogram Untuk timbangan non-digital, pastikan titik timbangan setimbang Lakukan penimbangan berat wadah untuk penimbangan hasil uginan Catat hasil timbangan Kemudian, masukkan hasil uginan yang sudah dirontokkan dan dibersihkan ke dalam wadah tersebut untuk dipimbang Lakukan penimbangan terhadap hasil uginan Kemudian, foto hasil uginan menggunakan aplikasi uginan Catty Dan, isikan hasilnya ke dalam aplikasi uginan Catty Sebelum memasukkan nilai timbangan hasil uginan ke dalam rincian 701 Berat hasil uginan harus dikurangi dengan berat wadah yang digunakan untuk menimbang Hasil dari pengurangan ini akan menjadi berat akhir hasil uginan dan yang akan dicatat dan dimasukkan ke dalam rincian 701 Setelah menyelesaikan kegiatan menimbang hasil uginan, lakukan penyimpanan kembali tripod dan timbangan ke dalam tempatnya Setelah menyelesaikan pengukuran uginan, lakukan wawancara dengan petani dengan menggunakan e-form yang terdapat pada aplikasi uginan Catty Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi karakteristik usaha tanaman padu pada plot terpilih Dalam wawancara, petugas wajib mematuhi SOP diantaranya tata cara berwawancara dan sesuai dengan rincian konsep definisi pertanyaan yang telah ditetapkan Setelah seluruh pertanyaan ditanyakan kepada responden, petugas memeriksa kembali kelengkapan dan kewajaran isian questionnaire Pastikan tidak ada rincian yang terlewat Cek dapat dilakukan melalui halaman ringkasan pada aplikasi uginan Catty Jangan lupa lakukan foto bersama dengan responden menggunakan aplikasi uginan Catty Setelah seluruh jawaban responden sudah diperiksa kelengkapannya, lakukan pengiriman hasil dengan mensubmit ke pengawas Sebelum meninggalkan responden, ucapkan terima kasih kepada responden atau petani Gimana? Seru kan main-main di sawahnya? Tapi itu belum selesai Masih ada yang harus dilakukan lagi Apa itu? Untuk lebih jelasnya, lihat video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!